Assalamualaikum bunda, Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada lagi banyak Islam itu membawa cinta Assalamualaikum bunda, Bunda Iya Pertanyaannya bagus banget tadi Nih, kalau umpamanya seseorang melakukan treatment-treatment Tadi ada suntik botok, ada setrika wajah Setrika wajah Jahit benang Sulam Kawat Itu rumah apa pagar ya? Itu baju apa wajah ya? Itu beneran terjadi Nah betul Udah harganya mahal Udah gitu gak tau ya maksudnya setelah ditanam benang itu ada dampaknya gak di masa tuanya Nah itu dia Kalau dalam Islam hal itu diperbolehkan atau tidak nih Baik Soza Liza Ah mau ngejelasin yang bagi Eh tapi tunggu dulu Enggak Enggak Sekarang itu penuh cinta Bang Melky Ya Tadi pertanyaan yang pertama menolak tua Betul Yang kedua perawatan Dan yang ketiga untuk suami Nah ini tiga poin ini nih yang pertama menolak tua itu gak boleh Karena memang udah umur mah udah segini gimana mau ditolak Ada juga cara nolak orang nih biasanya Umur berapa padahal mah mohon maaf ini udah mulai rada bergelombang-gelombang Pasti tanya 2-6 Padahal mah 6-2 Itu diantaranya mungkin Lagi banyak banget manusia metik Apa tuh Gak ada giginya Metik Masya Allah Berarti itu giginya pada kemana gitu ya Bunda ya Alhamdulillah Jadi yang pertama ketika menolak tua gak usah Alhamdulillah tadi sudah disampaikan tuh yang pertama oleh Bunda Liza Bahwasannya kita ini memang tadinya kuat kemudian akan melemah Dan pastinya itu sudah menjadi kodarullah Jadi jangan menolak tua Yang kedua perawatan boleh gak? Boleh Apalagi nih kayaknya nih Bunda-bunda disini kayaknya perawatan semua nih Tapi tadi buka kesini gak pakai listrik kakak Alhamdulillah Nah perawatan yang boleh yang enggaknya nih Nah perawatan silahkan Yang penting syarat dalam syariat Islam yaitu Jangan mutagayir li khalqillah Jangan merubah ciptaannya Allah Jadi perawatan apa sih? Apalagi misalnya niatnya buat suami Nah ini kan innamal amalu bin niat Semua amalan itu tergantung niatnya Kalau niatnya kita pengen ah di rumah suami mah jangan lihat kita dasteran aja Suami kalau sekiranya kita lagi sekamar berdua Ngeliat tetap kita ada indahnya Indah itu boleh perawatan itu boleh Kenapa? Karena Allah itu indah Dan Allah cinta dengan keindahan Jadi boleh perawatan silahkan Asalkan jangan keluar dari syariat Apa itu yang keluar dari syariat? Yang akhirnya perawatan itu merubah ciptaannya Allah Idung mah udah begini lubangnya di bawah ya udah jangan dirubah jadi ke atas Ada gak yang begitu ya? Oh gak ada ya? Artinya jangan dimancung-mancungin udah begini aja Kenapa? Karena yang udah paling cakep adalah yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling utama Kalau kita mau mempercantik Zohir boleh secukupnya Jangan sampai akhirnya keluar dari syariat Akhirnya ngeluarin uang banyak Nah akhirnya udah rugi dunia Rugi akhirat Kenapa? Karena nanti di hari akhirat kita akan dipertanggung jawabkan Udah insya Allah Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah itu sudah yang paling indah yang paling cantik PR selanjutnya adalah bagaimana kita mempercantik hati Karena bun Bunda Kalau pengen cantik wajahnya Gak usah repot-repot ini permak segala macam rupa Cukup percantik hati Bagaimana itu percantik hati? Pertama yuk banyakin kita husnuzan Banyakin kita baik sangka Baik sangka sama Allah Baik sangka sama sesama manusia Yang kedua banyakin sabarnya Yang ketiga Kalau sekiranya kita tidak punya sifat benci Jauh dari sifat benci Jauh dari sifat dengki Hati kita akan selalu bercahaya Cahaya itulah yang disebut inner beauty Masya Allah Bun Ya Pengen cantik luar dalem Boleh lah wajah mah dibedakin mah boleh Tapi jangan sampai sampai 3 cm Ketebelan Ketebelan Cukup lah udah ditotol-totol aja Alis mah ya udahlah dicoklat-coklatin sekedarnya Jangan sampai menimbulkan fitnah Dan yang paling utama yuk sama-sama kita belajar Untuk membersihkan hati kita Insya Allah cantiknya luar dalam Amin Ya Allah Jadi lebih baik mempercantik hati Gitu tuh pok Pake bedak secukupnya Ini bedak abis kapur barus Kalau alis abis Iya pake dikerok sampe lenang Dia pake sedo sedonya murah Keluar rumah eh hujan Yang leleh Beber Bibir di merah-merahin Hidung dimancung-mancungin Alis di tinggi-tinggiin Sekolah tinggiin Masya Allah Tapi kalau niatnya buat suami Masya Allah tuh bang Ya cuman kadang-kadang jangan kebalik ya Kalau mau keluar Oh alisnya sampe melengkung Kayak bulan sabit Bibirnya merah seperti delima Pipinya merona merah Eh suami tuh udah seneng bun Sampai di rumah Alhamdulillah istri saya itu Kalau keluar itu seperti bidadari Eh pas keluar kenapa seperti begini Nah jadi rubah tuh semuanya Jangan terbalik Dijemput sama tukang ojek Iya gak kebagian Kalau di luar seperti ratu Iya Pas sampe rumah Kenapa dibongkar-bongkarin kata suami Akhirnya istri seperti han Aduh bang lho akbar Yang paling mau niatnya suami justru di rumah Percantik diri kita untuk suami Insya Allah Bunda Kita buka pertanyaan lagi Siapa yang mau nanya Aduh banyak lagi nih Yang mana nih Yang tengah kali ya Bang 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 Boleh boleh Silahkan ibu siapa ini Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Lagi baper nih bun Apa sih Ini dalam Islam Kalau kita kan pasti perempuan akan mengalami Nama ibu siapa? Eh iya nama saya Nama saya Dewi Oh ibu Dewi Tempuan kan pasti akan mengalami menopause tuh Boleh gak sih dalam Islam kita Apa namanya Suntik hormon Buat suami tapi tujuannya Ya Boleh gak sih bun Gaya banget suntik hormon Kita kira suntik kabe bahaya ya Yang kabe muda Oh gitu Terima kasih Bunda Dewi Sama-sama Jadi suntik hormon nih bun Boleh gak tuh Masya Allah Memanfaatkan teknologi kecantikan yang canggih di luar operasi Dilihat dari pertama niat dan tujuannya Niat buat suami Tujuannya buat bikin sehat badan Mubah silahkan Tapi bisa jadi haram Apabila membahayakan kepada tubuh kita sendiri Ya Dan Imam Ibn Hajar al-Asqolani mengatakan Ya jujud tahmir Wa tatrif izakana Bi'idni zawaj Boleh kok memerahkan pipi jadi humayroh Empo di rumah dipanggil humayroh gak po Hai si merah pipi Enggak disebut Lah kata lakinya bagaimana mau sebut humayroh Pipinya juga hitam-hitam baik Iya boleh Merawat wajah Mau dibikin merah Atau mau ngurisin kuku Ngurisin kuku boleh Tapi dengan izin suami Yang kedua Pastikan Bahan-bahan yang diberikan adalah yang halal Yang ketiga Usaja udah bilang tadi Jangan merubah ciptaan Allah Bun Allah mau maha adil Mau yang mancung Mau yang dekok Dikasih bola udung apa bolong hidung gak dua Emang yang mancung bolong hidungnya dua Yang pesek atu Enggak Semuanya sama ke bawah bolong hidung Coba kok ke atas Ya Allah Tuh hujan merek bak Iya Dan yang pastikan tidak menghalangi kulitnya Daripada air wudu Tuh bayi-bayi yang ditato Nah ini kita udah cakep udah ada henna Ya bunya Udah ada celak ismit Ini dia pake tato pake jeblung Masya Allah Ngeri banget yang penting mas sehat Depan suami insyaa Ini kadang kan saking pengen cantik depan suami Suami mau tidur Dipake masker Lakinya ngejengkang Asah wajib Matanya pake ini bun Matanya pake timun Iya pake timun Pengen diet ekstrim Biar kurus Depan suami Mules bebawaannya Yang penting mas sehat Tetap bersihkah insyaa Boleh asalkan bahan-bahan yang dilakukan itu halal Dan tidak memadaratkan kepada diri sendiri Alhamdulillah Masya Allah Apalagi tuh ada kan sekarang yang ditambah-tambahin plastik ya Ya Allah Kan itu ditambah-tambahin plastik tuh bunda Terus ada yang dirahang disini Sampai dipeletek-pletekin Iya ngeri banget gak Itu buat apa? Biar kurus, biar tirus Oh buat tiru Buuuun Ya Bunda Iya Siapa yang mau nanya nih? Eh Boleh boleh Silahkan Bunda Siapa nih? Dengan Ani Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunda siapa namanya? Dengan Ani Bunda Ani Bunda Ani Dari mana? Dari Majlis Duhan Silahkan pertanyaannya Gini ya bun Baper nih bun Bapas Lalu nih suami aku tuh nyuruh aku bergaya kayak anak muda gitu loh Tuh Padahal kan kita kan umurnya udah ini ya jelita Apa tuh jelita? Jelang 50 Jelang 50 Jelang 50 Iya Ini apa Rambut aku disuruh warna-warnai Gaya pakaian gitu Pokoknya kayak anak muda gitu deh Aku nya kan jadi gimana gitu ya Jadi pengen ya Gak pede mah Iya Iya Karena kan gimana gitu deh Tapi itu permintaan dari suami Suami Itu gimana ya bun Boleh ya Terima kasih pertanyaannya Iya Mau dijawab sekarang apa nanti Apa nanti Iya sekarang dong Nanti aja deh setelah yang satu ini ya Kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda